baik jumpa lagi di channel saya bigasmotor nah kali ini saya ingin membahas tentang nissan x-trail 2008 yang menggunakan electric leveling nah disini karena foto sekarang itu udah gak ada tuas ini, ini foto waktu masih ada ya ini bentuk suite levelingnya dan ini adalah ada tuasnya nah sekarang kita lihat seperti apa seperti apa sih itu suite aslinya itu baik saya akan masuk ke kolongnya ya nah bentuk suite asli leveling tersebut seperti ini nah itu udah hilang ya tuasnya, anda bisa lihat itu tuasnya hilang beda dengan yang foto tadi karena foto tadi itu waktu masih ada dan karena ini rusak jadi harus digantikan banyak banyak ini banyak pak jadi saat kebenda resmi ini dinyatakan harus mengganti perkabelan untuk suite leveling ini nah ini suite levelingnya mungkin seperti ini ya lebih kurang jadi kalau dia ada beban dia akan terdorong dengan tuas tadi dan dia naik seperti ini dan bentuknya hampir sama dengan suite rem vario ya tetapi dia lebih besar dimensinya nah ini mungkin lebih kurang seperti ini ya jadi dia ada engselnya gitu kayak push trot ya atau stangseker gitu nah jadi kalau dia ada beban dia akan naik dan gak ada beban dia akan turun seperti ini lebih kurang seperti itu ya cara kerjanya oke nah karena ini udah rusak dan daripada mengganti partnya yang jauh lebih mahal dan mungkin lebih susah juga ya itu maka akan di swipe menggunakan suite leveling konvensional konvensional jadi suite leveling tersebut nanti akan disini dipasangkan kemudian kebetulan disini ada 2 slot yang kosong dan ini menggunakan udah smart key ya kalau di tahun segitu oke itu ada slot kosong 2 slot kosong dan untuk info selanjutnya adalah disini sudah saya cek ini menggunakan electric leveling biasa ya seperti umum yang saya pakai juga dan ini sama jalurnya dengan paciro bagian kanan kiri ini adalah negatif dan positif dan bagian tengah adalah kontrol jadi buat anda yang mau masang juga yang mau swipe juga bisa ini bisa ngambil jalurnya sama aja karena memang ini sama dengan sebelumnya oke saya rasa sudah cukup nanti seperti apa kita akan lihat ya yang pasti adalah hasilnya seperti itu dan kalau menggantikan harus banyak termasuk pokoknya perkabelannya ya itu info dari pemiliknya ya saat dia ke pemiliknya ke bengkel resmi oke ini akan saya cek dulu tadi sudah saya cek diberikan 1 juta pokoknya bagian kanan diri ini kan masih nggak ada di sini kamera jadi nah ini terlihat 12 volt ini kan saya nyala kan oke oke saya rasa sudah cukup nanti kita akan lihat langsung kalau sudah jadi seperti apa baik terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video setelah di subscribe terima kasih terima kasih